Halo Pemirsa, selamat datang di acara Anu Anuan Show. Sekarang kita punya pinang tamu spesial bernama Natali. Yuk mari kita lihat. Halo Natali, selamat datang di acara Anu Anuan Show. Natali, apa kabar? Halo Brian, terima kasih telah mengundangku dalam acara ini. Kabarku baik kok. Baik kan kalau begitu, yuk mari kita lanjut ke sesi tanya-tanya jawab kita. Oke, di sini sudah dikumpulkan beberapa pertanyaan dari penonton yang ada di studio. Oke, yuk mari ke pertanyaan satu yaitu, apa nama albummu yang akan dirilis 2 bulan ke depan? Sebenarnya album itu rilis berserfasi, tapi karena sudah banyak yang menanyakan, jadi aku bilang aja ya. Judul album yang akan aku rilis adalah Empat Musim. Wow, empat musim? Iya. Oke, pertanyaan berikut. Adakah maksud dibalik di dulu tersebut? Gak ada maksud tertentu sih, cuman lagu itu hanya menggambarkan musim-musim yang di dunia. Aku kalahnya. Wah, jadi gak sabar nih. Yuk, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dimana tempat yang paling sering kamu kunjungi saat membuat lagu? Wah, kasih tau gak ya? Sebenarnya tempat itu sih di belakang belakang rumahmu. Wah ya? Wah, karena kebanyakan jawaban dari penonton, sebanyak 50% memilih di studio, dan sisanya memilih dirumah sebagai tempat konsoritmu untuk membuat lagu. Hah, ketahuan deh sekarang. Nah, sekarang kita mau tau nih, siapa sih orang yang ada di foto-foto kamu? Bukan siapa-siapa kok, cuman teman baik aja yang lagi datang ke Indonesia. Wah, yakin nih teman banget. Yakin kok. Nah, kalau misalkan orang itu datang ke acara ini, apa yang yang kamu sampaikan? Yakin terima kasih aja udah yang bisa kecap sangat jatuh-jatuh aku. Terus, paling gak sering-sering balik ke Indonesia. Hei, Naruli. Juga standar juga. Ya, ini sih cu. Ya, pemirsa, telah kita undang Tristan, teman dekat Natalia yang jauh-jauh datang dari negeri Paman Sem untuk menghadiri acara talk show ini. Silahkan dulu, Tristan. Tidak, ya. Thanks. Nah, kita punya beberapa pertanyaan nih buat Tristan. Sebenarnya, Tristan sejak apa sudah kenal sama Natalia? It's been more than a year. Sebenarnya sih udah agak lama kita kenal. Cuman, terakhir ketemu itu sekitar 2 Desember tahun lalu. Wah, sudah lama dong? Ya, ya. Nah, ada rumor nih kalau Tristan mau ngasih surprise buat Natali. Tentu sih. Kok ada surprise buat Natali? Oke, tanpa mudah waktu lagi, yuk kita langsung aja melihat surprise yang Tristan berikan. Jadi, sekarang pemirsa, kita akan membawa Natali ke surprise-nya Tristan. Yuk, yuk. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. 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 Boleh dicius? Jika tidak apa-apa. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton. 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 Telur Di tantangan Guess The Food Challenge Jadi posisi pertama diraih oleh Tristan Dan posisi kedua diraih oleh Jovan Dan yang terakhir sayangnya diraih oleh James Di itulah pemirsa acara Guess The Food Challenge Dan mari sekarang kita menunjukkan kesempatan Oke dalam Samyang challenge ini siapa yang cepat habiskan duluan Itulah pemenangnya Udah makan Mari kita mulai Samyang challenge ini dalam waktu 3, 2, 1, go Terima kasih telah menonton! 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 Ulang, tadi belum ke video 1 2, 3, 4 3, 4, 5 4, 5, 6 4, 5, 6 5, 6 8 8 9 10 12 13 13 14 14 15 15 16 16 16 16 17 18 19 19 19 20 21 22 22 23